Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Wabidumillahi Rabbah Wabidu islami dina Wabidu Muhammadin Nabiya wa Rasulah Wabidu ilma warzukni fahmat Amin ya Rabbah alamin Terima kasih yang sudah berdoa dengan saya Sebelum dimulai Bagaimana kabar kalian Pak Kiri ini anak-anak? Alhamdulillah Baik Anak-anak Teman kalian yang masih sakit Ada beberapa guru kalian juga yang masih sakit Mohon didoakan Semoga segera sehat dan juga beraktifitas Ya anak-anak ya terima kasih juga Baik Tentang tubuh pokok Nah untuk kali ini Nanti ada kolor poinnya ya Ada aja tingkatkan lagi Siapa kolor poinnya Jadi anak-anak Materi hari ini Mungkin akan menambah Yang kemarin kan tentang Ide pokok ya sayang ya Tentang ide pokok Nah ide pokok itu Si pokok itu Berdapat dalam kalimat utama Terdapat pada kalimat utama Kalimat utama Tapi disini ada Di sini ada Dia pokok Nanti dia pokok Tidak kegunaan ya Masih ingat ya Satu Untuk mencari Untuk mencari Untuk mencari Informasi penting Informasi penting Ada juga lagi Ide pokok Untuk membuat Laporan Jadi ide pokok itu Sangat banyak sekali Mencari manfaatnya Dipakai untuk Membuat kesimpulan Laporan Menentukan tema Mencari informasi penting Nah Sekarang pelan-pelan Perhatikan Jadi Anak-anak Dalam bahasa Indonesia Dalam pelajaran bahasa Indonesia Ide pokok itu Membantu kalian Untuk mengecekkan Semua persoalan Membantu kalian Untuk mencari Dan Mencari dan Menulis Beberapa Karangan Kita tidak bisa Aduh apa ya bu Ini ya Mau bikin apa ya Kalau kamu Bisa menuliskan Karangan itu Soal-soal Jadi ide pokok Tapi ada Kata sulit Ada sinaming Dan Berikutnya Poin yang Pertama Ide pokok Dalam Paragraf Ide pokok Ada Anak-anak Tidak Mengganggu Atau Melakukan Sesuatu Yang akan Menghambat Pembelajaran kita Pak Tia Terima kasih Kalau tidak Menggunakan Apapun Kamu hanya Mendengarkan saja Mendengarkan Biar Pembelajarannya Berlangsung Dengan aman Untuk Kepentingan Kalian juga Tidak Corot-corot Dengarkan saja Ide pokok Dalam Paragraf Ide pokok Dalam Paragraf Maksudnya Adalah Ada Satu Teks Kalau Kalian Punya Buku Tema Tema Satu JSIT Di bagian Yang Awal Itu Memakai Teks Paragrafnya Itu Ide pokok Dalam Paragraf Dalam Bacaan Atau Teks Non-fiksi Teks Non-fiksi Itu Sastra Jadi Tarangan Bebas Pada Pagi Yang Cerah Pada Pagi Yang Cerah Tampak Matahari Bersinar Indah Di Kejauhan Bunung Menjulang Begitu Tegal Salman Menikmati Keindahan Pada Pagi Hari Sambil Sesekali Membaca Al-Quran Di Tangannya Ternyata Salman Sedang Menghafal Al-Quran Sambil Menikmati Keindahan Pagi Yang Cerah Sudah Menuruskan Kalimat Utamanya Jatuh Pada Akhir Paragraf Itu Ternyata Salman Sedang Sedang Menghafal Al-Quran Sambil Menikmati Keindahan Pagi Yang Cerah Itu Kalimat Utamanya Mengapa Bu Kalimat Utamanya Ada Di Akhir Nah Itu Menikmati Jawab Pertanyaan Ini Mengapa Bu Itu Ada Di Akhir Jawabannya Adalah Coba Kamu Perhatikan Di Kalimat Yang Pertama Kalimat Yang Ditulis Pada Awal Paragraf Pada Pagi Yang Cerah Tampak Matahari Bersinar Indah Matahari Bersinar Indah Matahari Bersinar Indah Itu Masuk Dalam Keindahan Pagi Jadi Kalimat Utama Menikmati Keindahan Pagi Yang Cerah Dibuktikan Dengan Apa Satu Mataharinya Bersinar Indah Kalau Mataharinya Bersinar Indah Berarti Kan Paginya Cerah Ya kan Paham Ya Kalimat Utama Yang Ada Di Akhir Sendiri Di Akhir Paragraf Itu Menjadi Sebuah Kesimpulan Atau Menjadi Rangkuman Dari Kalimat Kalimat Sebenuhnya Kalimat Yang Kedua Di Kejauhan Gunung Menjulang Begitu Tegar Nah Berarti Kan Paginya Indah Bersinar Mataharinya Cerah Gunungnya Juga Berdiri Tegar Kokoh Tegar Itu Bukan Nama Anaknya Begitu Ya Maaf Itu Maksudnya Tegar Itu Kuat Tegar Itu Kokoh Ya Jadi Mataharinya Kelihatan Cerah Gunungnya Kelihatan Nampak Dengan Jelas Baginya Indah Terus Kalimat Yang Ketiga Salman Menikmati Keindahan Pada Pagi Hari Sambil Sesekali Membaca Al-Quran Di Tangannya Nah Ada Pagi Yang Cerah Ada Gunung Ada Matahari Yang Bersinar Indah Satu Matahari Bersinar Indah Lihat Gunungnya Tegar Berdiri Kemudian Dia Juga Menghafal Al-Quran Nah Berarti Kalimat Utamanya Salman Sudah Menghafal Al-Quran Sambil Menikmati Keindahan Pagi Yang Cerah Nah Itu Kalimat Utamanya Paham ya Jadi Ide Pokoknya Apa Kemudian Ide Pokoknya Menikmati Keindahan Pagi Yang Cerah Menikmati Keindahan Pagi Yang Cerah Kok Bisa Paginya Cerah Dan Matahari Bersinar Gunungnya Nampak Teber Kemudian Sama Menghafal Dengan Senang Hati Tentunya Benar-benar Bisa Dinikmati Paginya Itu Oke Anak Paham Pak Bersambung Nek Jadi Kalimat Utamanya Ada Di Akhir Merampun Dari Penjelasan Sebelumnya Ada Matahari Yang Cerah Ada Giming Yang Berdiri Tegar Si Salman Juga Menghafal Sambil Menikmati Nah Berarti Memang Salman Sedang Menghafal Sambil Menikmati Pagi Yang Timbal Gampang Ya Siap Jadi Ide Pak Dalam Paragraf Bacaannya Non-fiksi Jadi Non-fiksi Itu Sastra Jadi Sastra Itu Di kelas 5 Sudah Dapat Ini Jadi Sastra Itu Menggunakan Hayalan Padahal Yang Bantul Ya Orang Gino Tapi Kamu Bayangkan Seolah Bantul Terlihat Atau Pas Seolah Kamu Di Tapi Samudera Tapi Kalau Fiksi Itu Bacaan Yang 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 Teks Laporan Anak Anak Kemarin Sudah Memberikan Kepada Kalian Amanah Amana Itu Yang Harus Dikerjakan Untuk Kebaikan Siapa Kebaikan Kalian Jadi kalau Bumaya memberikan amanah kita, Bu Ana memberikan amanah hati dan SBGT, itu untuk siapa, Pak? Untuk kalian. Kalian itu masih memiliki umur, usia yang patut untuk terus menambah ilmu. Jadi ilmu itu insya Allah bermanfaat untuk hidup kamu. Kalau kamu ini hidupnya mulia, kamu hidupnya sejahtera, dunia hingga akhirat, maka carilah ilmu. Jadi jangan mikir, Bumaya, Bu Ana. Enggak usah mikir-mikir dulu, tapi nikmati dulu ilmu itu. Oh, aku belajar perkembangan biakan. Aku belajar bermacam-macam biaya. Ya Allah, Alhamdulillah. Banyak orang yang tidak bisa seperti aku belajar, tapi aku bisa diberikan ilmu oleh diri itu. Jadi anak-anak, ilmu itu akan meninggikan derajat bagi siapa saja yang mencari ilmu. Bu Kuti, ingin ya kalian itu terus bersemangat dalam kondisi yang seperti ini. Kami semua bulu kelas 6 itu tiap saat memikirkan kalian, iya anak-anak ini ya, nyaman enggak di rumah belajarnya, bisa enggak mengerjakan amanah-amanah ini ya. Nah kalian yang di rumah, tunjukkan bahwa kalian bersemangat. Kalau orang tua kalian tidak bisa mendampingi, tidak masalah. Bisa telpon Bu Maya, Fikol Bu Ana, atau telpon Pak Jono, atau Bu Nisa, atau Bu Maita, Bu Esi. Pak Rahmat, ditelepon, enggak apa-apa. Bu, aku enggak bisa ini. Kita selanjutnya membantu kalian. Ya anak-anak ya, kan orang tua kalian juga ada kesibutan ya. Insya Allah kalau kalian bersungguh-sungguh, kalian niatnya untuk cari ilmu, pasti Allah akan memberikan jalan. Jangan mikir nilai dulu. Aku yang berpelajaran ini mesti nilai pun. Jangan mikir itu anak-anak ya, tapi kerjakan dulu. Nanti Insya Allah Allah akan memberikan kamu jalan, memberikan kamu keringanan untuk mencapai cita-cita. Itu ya anak-anak ya. Oke, kembali kepada laporan. Jadi, ide pokok itu masuk ke dalam laporan. Coba dibaca. Apa itu laporan? Aku tahu untuk laporan itu, semua kegiatanku dicatat, ditulis, kemudian aku serahkan. Itu laporan. Kayak kalau kamu pacara ya, aku bisa nampak 11 Agustus, pacara yang nangkanya, lapor. Tapi itu alesan. Upacara, segera dimulai. Jadi, tangan yang nama ya upacara ya. Nah, kalau laporan itu tertulis, berarti ditulis. Apa misalnya, kemarin apa? Ada yang olahraga, ada yang membantu memasak, ada yang membantu adik belajar, ada yang merawat binatang. misalnya ya, boleh ya, laporan. Ada judulnya. Jadi, judulnya apa? Laporan memelihara ayam. Terus, kapan itu? Membuatnya ditulis. Siapa yang membuat? Tempatnya di mana? Tempatnya gampang, Pak. Dan berikutnya, hasilnya. Hasilnya apa? Pertama kali, aku membeli ayam kecil. Aku beri makan tiap hari. Nasi. Kemudian ada sayur. Setelah dua minggu, ayamku tumbuh dengan sehat. Itu laporan anak-anak. Bagus itu. Mampang kita menulis. Gak usah mikir, iya iya. Biasanya tak gitu. Jadi, penyakitnya manusia itu ragu-ragu takutnya. Kalau enggak, tuliskan saja. Tuliskan. Tuliskan. Apa yang menjadi, apa namanya? Bahan dari kegiatan itu. Ditulis. Nah, fungsi ide pokoknya di mana? Ide pokoknya apa? Tering. Memelihara ayam. Memasak bersama ibu. Itu idenya. Jadi, ide pokok itu, kalau dalam laporan, bisa juga dimasukkan dalam tema. Oh, aku tuh pengen kamu. Kenapa yang berbeda? Olahraga menumbuhkan badan yang, atau menjadikan badan yang sehat. Enggak apa-apa. Tulis saja. Berarti laporannya tentang olahraga lu. tiap pagi lari. 100 meter. Bisa 100 meter. Di waktu rawa ibu. Dalam kampung. Enggak apa-apa. Tulis saja. Itu yang lama ya. Jadi, laporan itu gampang ya. Tinggal idenya apa? Idenya apa? Jadi, ide pokok dalam laporan itu, ya ide itu. olahraga lari. Kemudian memasak bersama ibu. Membantu mengerjakan tugas adik. Itu ya sayang ya. Jadi, pada contoh di atas, atau dalam layar ini itu ya, itu tentang semut. Jadi, semut memiliki kerjasama yang tinggi satu sama lain. Nah, kalimat utamanya semut. Memiliki kerjasama yang tinggi satu sama lain. Terus, ide pokoknya apa? Ya, semut. Pokok sama, puh ide pokok dengan kalimat utama. Boleh. Ulangi lagi. Ide pokok boleh sama dengan kalimat utama. Jadi, kamu bikin laporan tentang semut. Wah, asik, puh. Berarti, ide pokok dalam laporan itu boleh sama dengan kalimat utamanya. Ya, anak-anak ya. Boleh, boleh. Jadi, ide pokok itu dengan kalimat utama itu boleh. Cara atau lebih menanam anggrek. Berarti, kamu tulis laporanmu tentang menanam anggrek. wajar. Jadi, ide pokok sama dengan kalimat utama. Boleh. Bahar ya? Tadi yang pertama, ide pokok dalam teks bacaan non-fiksi. Terus, yang kedua, ide pokok pada laporan. Oke, gampang ya. Gampang kok bahasa itu tinggal modal ini penana leng moco. Serius leng moco. Terus, enggak ngulis, siop. Kemarut, Bu Tuti, malah sudah melihat beberapa pesan kamu. Catatannya itu sudah bagus sih. Sudah, sudah, sudah nulis. Tapi hati-hati ya, nak ya. Sampaikan juga. Kalau menulis, kalau pas ngetik, kalau pakai komputer, kalau ada spasi ya. Tapi kalau nulis dengan tangan, hati-hati ya, malah. Tidak ada judelnya. Jadi misalnya, memiliki rasa waktasama yang tinggi. Nabi. pasti ada sesuatu yang janggal harusnya ada spasinya disini anak-anak itu kalau menulis kadang-kadang seperti, maaf ya, lupa kalau huruf kapital itu pada bagian tertentu tidak semua huruf kapital jadi misalnya B ini B, ini B besar, B kapital meskipun ini besar namanya B kecil tapi yang mana kadang-kadang kadang-kadang kuruf besar kayaknya kadang-kadang M meskipun ini misalnya M besar M tapi-tapi itu ini ini M kapital kemudian M biasa itu ini sama besarnya tapi ini kecil buruk kecil ini yang kapital modelnya seperti ini ini yang perlu kalian latih ini besok di ujian ibaratnya naik tanda kalau kamu mau naik ke atas kan dari tangga berapa satu, dua, tiga, empat buku kan tidak langsung set jadi kamu sabar dulu menerima IPA sabar dulu bahasa sabar sabar sabarnya sambil kamu menguatkan diri membaca buku yang lainnya tapi insya Allah Pak Jona yang matematika Bumaya IPA buku kebiasa ada Pak Alamati AI itu akan memberikan materi yang terbaik untuk kalian sekarang apa yang harus kalian persiapkan kesungguhan sungguh-sungguh dulu sungguh-sungguh dalam doa sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas nanti akan ada hasilnya gak usah mikor itu ujiannya jangan dipinggir dulu Bu Tuti Bu Maya Pak Jona ada Bu Esi dan semuanya siap mendampingi kalian berpasangka yang baik sungguh-sungguh berpasangka baik insya Allah kami sudah mempersiapkan rencana yang terbaik untuk kalian ya bismillah ya anak-anak ya tetap semangat tetap sungguh-sungguh ya oke ide pokok dalam teks laporan saya insya Allah gampang tinggal bentuknya laporan kalau yang tadi bentuknya 6 diksi lanjut untuk yang power point yang ketiga ide pokok dapat membantu membuat kesimpulan ya ide pokok dapat membantu membuat kesimpulan kemarin ada yang sempat japrik ke Bu Tuti Bu Tuti Bu Tuti suka kalau di japrik tanya tentang pelajaran Bu kesimpulan itu jadi gimana tuh Bu jadi kesimpulan itu dari setelah kamu menulis semuanya terus di akhir sendiri tuh apa yang kamu temukan apa yang kamu rasakan apa yang kamu hasilkan contoh misalnya kalau kamu memasak kegiatan memasak kesimpulannya apa kesimpulan coba ulangi ya kesimpulan itu persis sama dengan ide pokok kalau ide pokoknya kalau ide pokoknya memasak memasak sop atau bumayang jadi lapor ini memasak sop brokoli memasak sop brokoli bersama ibu itu laporannya atau ide pokoknya itu berarti kesimpulannya ada kata itu memasak sop brokoli bersama ibu ternyata lebih mudah dan hasilnya memuaskan itu kesimpulannya coba kalau kamu masak sendiri tapi brokolinya diremet-remet jadi kayak bubur pertama kali lihat brokoli ini gimana cara nerajannya jadi gak dirajan ya nak brokoli itu tapi di tangkai-tangkainya itu di di ketik-ketik alamak kayak peso itu jangan dirajan jadi bubur jadi kesimpulan itu sama dengan ide pokoknya semut berarti semutnya semut adalah termasuk berukuran kecil memiliki kerjasama yang tinggi itu pasti nganggung yang meskipun nanti kata-katanya kemudian batang itu ya oke anak tadi kegiatan lari pagi 100 meter di halaman depan rumah tapi kesimpulannya lari pagi 100 meter depan rumah meskipun capek badan jadi segar jadi seperti itu menjadi sehat makan menjadi apa namanya lahat ada anak-anak kan suka jajan nah tapi kalau olahraga mau makan apa aja makan gitu ya kalau jaman setelah kalau lauknya tempe enak masih jadi kurang tapi kalau sayurnya anak-anak makan apa aja sayur yang maaf anak putri anak putri ini anak sudah nanti dikatanya kita nanti ada reproduksi anak putri ini banyak sekali makan sayur dan dua emang anak putri tidak boleh anak putri juga laki-laki juga pemimpin 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 game sampai abang hati Allah memaini game jadi pemimpin jadi Pak MRT Pak bupati Pak gubernur presiden siapa tahu murid oh ya amin ada jumat ya banyak kesimpulan itu sama dengan kamu enggak usah malu takut dalam menulis hatimu ditulis enggak usah merasa aduh nanti gimana aku masih bingung telepon Bumaya meskipun Bumaya wali kelas B kelas A C ganteng boleh kok apa nis ganteng saya sayang ya keluarga plasma itu ya misalkan ini sangat mudah sekali dipahami ya bener-bener konsentrasi bener fokus oke paham ya jadi itu masuk dalam teks non-fiksi teks laporan dan yang terakhir pada kesimpulan dan materi ini semua materi ujian Bumaya Ipa juga meniapkan Pak Jono di matematika juga meniapkan kemudian Pak Rahmat juga meniapkan diperhatikan jadi semua untuk insya Allah tiap hari malam siang sampai berharian itu bagaimana agar kamu siap menghadapi ujian kamu bantu kami untuk kamu bantu doa kamu sehat kamu juga berikutnya kata sulit ini materi tema ini materi tema 1 subtema 1 dan 2 habiskan hari ini pekan depan subtema 3 pekan depan tema 1 selesai anak-anak yang tidak punya buku JSIT jangan khawatir masih bisa nanti kalau membahasnya memang memakai buku tema 1 dari JSIT tapi untuk ini tidak pakai buku dari JSIT kalau kamu belum bisa beli jangan putus asa gak ada alasan tidak belajar insyaallah nanti guru akan membantu kalian akan dipotong tugasnya akan dipotong masih bisa belajar baik kata sulit waduh ada kata sulit sulit bu sulit 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 sulitnya itu maksudnya bukan sulit yang yang bergimana yang terus halus yang apa namanya sampai gak bisa tidur mikirkan kesulitan itu bukan enak ya maksudnya sulit itu kata-kata yang asing kata-kata yang tidak sepontan bisa kamu jawab aku tadi makan apa kamu tadi salah pakai apa semuanya kata tidak sulit bisa dijawab tapi coba kalau begini anak-anak ditemukan varian baru pada kasus covid itu nanggu mikir itu maksud tata sulit itu kata yang harus mikir kamu tidur jam berapa oh tadi aku habis hari pagi badanku jadi segan tidak ada kata sulit tapi kalau saturasi sekarang ada istilah saturasi kamu tadi hari pagi saturasi naik enggak saturasi ini apa berarti kata sulit adalah kata yang tidak bisa langsung dijarak saturasi itu kenakan oksigen sekarang itu lagi saatnya kita mengukur oksigen dalam kita ngomong-ngomong soal oksigen ya Allah kita banyak bersyukur ya kita diberikan Allah semuanya gratis oksigen cinar matahari anak-anak semua obat itu datang dari Allah cinar matahari kemudian oksigen terus apa empat empat itu kayak jahe itu dari Allah pertama coba biasa kita baik dengan kita ya tapi kalau kita diminta sholat bagaimana maslam halo di masjid ada Pak panat bener anak rukuk 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 bener-bener sujud selamat di rumah tetap sholatnya sholatnya juga di sholatnya kamu ibu aku jempat jemput di wajah kamu sudah melulus SD sholat 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 di sholat sholat di apa namanya bener-bener ditahan jangan sampai pengennya lampu pengennya selak apa selak apa kalau udah sholat fokusnya kesalah oke lanjut kata kata sulit kata sulit kata sulit kata sulit kata sulit adalah kata-kata yang untuk mengetahui artinya harus dengan bantuan informasi lagi untuk mengetahui maksud dari atau harus cari bantuan biasanya kita sekarang ada google ya ada google ya tanya-tanya tapi sebetulnya kalau bukit kemaliput apa namanya kajian bahasa Indonesia ya itu tidak boleh anak-anak dengan bahagian google yang paling benar pakai kamus tapi bukit lupa ya mau menunjukkan kamus tapi bisa seolah jadi kamus itu bu aku punya kamus Indonesia boleh enggak apa nanti cara membukanya aja kamu latihan tapi kalau untuk mencarinya ada soal yang boleh pinjam kakakmu atau boleh tinggal di perusahaan atau kalau mau beli kamus itu selamanya boleh yang bahasa Inggris bahasa Indonesia juga boleh jadi anak anak daripada kamu apa namanya pakai Google kamu buka dulu kamus itu caranya adalah langkahnya dibaca dulu sungguh-sungguh sama bacaan yang ada kemudian cari mana yang paling sulit yang langsung menjawab dengan bantuan kamus atau lewat Google kemudian cara membuka kamus cara membuka kamus menggunakan kamus kamus itu kan anak-anak buruknya kan sesuai dengan abjab A B C G kemudian E F G gitu ya kamu pasti bisa kalau itu pas pas 3 pas 3 juga diajarkan alfabet nanti buka misalnya kamu mencari kata virus V kamu cari di bagian V pertama V A V A V B nanti itu urutan di bawahnya nanti kamu F I V V V V I terus R besok kalau ulangan boleh pakai kamus ya enggak insyaallah besok kalau ada ulangan nanti kata sulitnya itu yang sudah sering keluar maksudnya kamu tinggal mencermati aja misalnya polusi pencemaran kemudian ada covid atau ada misalnya bakteri kata-kata dari pelajarannya rumahnya IPA itu juga ada banyak sekali istilah-istilah istilah-istilah baru itu menambah sekali pengetahuan kamu jadi anak-anak kalau kamu belajar IPA atau kamu belajar IPS atau PPKN atau materi apa saja pasti akan menemukan kata-kata sulit itu sudah ilmu yang sangat begitu kamu besok SMP orang lucu orang negaraan tapi kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh kamu tahu istilah hak dan kewajiban itu yang dimasuk dengan ilmu kamu sudah punya disini itu buka yang luar biasa untuk kamu melakukan kejenjang yang lebih tinggi itu kata-kata game close apa namanya kalau lihat game itu takut kalau ini ketambah jadi kadang-kadang lihat aja yang paling utama itu bagaimana hitungannya ya kalau menggunakan kamus bisa ya anak buka kamusnya kemudian cari buruk pertamanya kemudian buruk yang terdua bagaimana terus dicakat api kalau kamu tidak punya kamus ya sekarang ada contoh dibawahnya bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari berbagai virus salah satunya adalah menjaga peluang hidup yang sehat kita harus berupaya juga taat beribadah hanya Allah yang akan menjadi penolong setelah pelindung kita kata yang sulit yang harus diartikan dengan benar apa ini ya bu kata sulitnya virus selanjutnya virus jadi kita buka urus V nya lalu dicari virus nya itu apa iya nak ya oke oke dari pemindahan ini insya Allah bisa ya dari kata jurus berikutnya langsung ke sinaling dan antony ini mudah sekali ya sinaling itu bersamaan kata antony itu kata yang berlama maknanya insya Allah gampang sinaling dan antony itu mudah sekali ini materi yang keluar nanti di ujian sinaling dan antony jadi kalau sinaling itu sama maknanya misalnya ketika ketika hari ini gembira sekali apa sinaling gembira boleh bahagia boleh suka cita kemudian antony gembira apa sedih aku gak bisa bermain gak bisa ketemu temanku jadi antony itu maknanya berlawanan kalau sinaling itu maknanya sama kemudian itu contohnya dia rajin mengajakan tugas semua pelajaran dia suka nah sinonim kata suka berarti senang bahagia apa yang an hata antonim hatanya itu sinonimnya itu nanti pilihannya itu hampir mirip-mirip yang cocok dengan kondisi kalimat itu apa besok pas saat kita pembahasan materi ujian nanti akan sampai bisa sekarang kamu fokusnya apa itu aja sinonim adalah maknanya persamaan kata persamaan makna kata sedangkan antonim adalah rawannya rajin berarti maknas ya gampang ya oke nah oke ini adalah materi terakhir ya dan ini menjadi kewajiban kalian untuk menjawabnya siapkan kertas kalian siapkan kertas kalian kalau kalian ingin menulis pertanyaan akan terlalu lama langsung saja dijawab langsung saja siapkan kertasnya jadi anak-anak pesan bututnya dan semua guru prasnam kalau menjawab itu di kertas jangan di buku tulis nanti kalau di buku tulis kalau bisa dikumpulkan kamu akan apa namanya kertas aja jadi pakai kertas suling boleh atau kertas bekas boleh misalnya ibu pas tumbas ibu tumbas kertas bisa jadi tidak mematok harus kertasnya bagus kertas bekas juga enggak apa asal kertasnya masih bisa untuk gitu ya ya nomor satu siapa saja yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin maka ia adalah orang yang beruntung sekarang signorin beruntung adalah apa langsung kamu jawab nomor satu A signorin tanda untung apa jadi anak-anak caranya begini kalau signorin itu tandanya sekali untung ini nomor satu yang A untung sama dengan sama dengan model signorin atau kode kode untuk signorin atau tanda itu kemudian yang B itu antamin untung kalau antamin itu biasanya berkelak belakang itu aja untung apa persamaannya untung sebagai lawan kata atau antamin apa ya langsung aja ini gak usah ditulis soalnya langsung aja jawabannya untung sama dengan berarti persamaan untung anda seperti ini berarti bertolak belakang berarti ini lawan kata nomor 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 dua itu mencari kata sulit nah ini mungkin kamu bisa ditulis pelancongan ya nak ya tulis kalimatnya penangkaran penangkaran sudah mulai dilakukan sejak tahun seribu seribu empat hingga saat ini masih tetap ada kamu cari pada kalimat itu yang kamu harus mikir kalimat itu kata yang harus mikir apa langsung kamu tulis sinyalnya aneh terus yang A berarti kamu cari kata sulit apa kemudian yang B arti dari kata ini apa gampang kan berarti yang ini yang itu yang kata sulit nya yang B artinya apa boleh diulangi bu katanya sinyalnya tadi oke yang mana sayang yang dari nomor satu nomor satu nomor satu itu kan mencari persamaan atau sinamim kalau sinamim itu tandanya sama dengan ini kode untuk sinamim kemudian kalau antanim atau laman itu pakai tanda bergelak belakang ini berarti antanim paham ya nak jadi aku gak usah menulis kalimat panjangnya atau soalnya cukup aja jawabannya satu A untung sama benang berarti ini sinamim B untung kata set apa terus nomor dua nomor dua kalau kamu nanti kesulitan apa namanya ini boleh kamu tulis ya nomor dua itu penangkaran penuh sudah mulai dilakukan sejak tahun 1984 hingga saat ini masih tetap ada di share aja di kelas belajar online kelas menang terima kasih sudah diberi masukan nah gunanya zoom itu adalah kamu perhatikan bututi nanti juga penyalangan berikutnya terima kasih masukannya tapi perhatikan dulu ini ya percaya dengan bu guru dan pak guru terima kasih masukannya terima kasih tapi tolong perhatikan dulu bapak dan ibu guru akan melakukan hal yang bijaksana paham ya ulangi ya soal nomor 1 itu mencari kata untung kemudian yang A yang B antamin kata untung itu mencari kata kutu tidak ingin berperasang kepada kalian karena anak yang hebat soli dan soli mengapa memang sengaja itu biar kalian tidak mencari zoom dengan sungguh-sungguh maaf ya karena zoomnya nyala tapi kamu terlama jadi kalau kamu tidak perhatikan zoom dengan sungguh-sungguh maka soal yang terakhir ini pasti akan kamu mencari yang masukkan tadipun itu dimasukkan di belajar itu tidak mau itu itu mau tegas kepada kalian zoom itu biayanya mahal kalau kalian tidak bersungguh-sungguh mubah jir dikirimkan nomornya 0812 1575 2833 anak-anak tolong perhatikan di grup belajar online sudah ada nama guru dan mata pelajaran serta nomor telepon jangan sampai semalam 10 20 ya Allah gimana 10 20 kan berarti masih 10 menit 10 menit masih ada 10 menit silahkan untuk tanya jawab ya terima kasih Bu Maya dan Pak Raja silahkan anak-anak mau tanya jawab silahkan materinya boleh bebas boleh materi yang ide pokok apa yang lainnya aku masih pelajaran silahkan bayangmu yuk saya mau bertanya boleh langsung dibuka mic-nya ada ada perkanya oke ada yang bertanya nanti boleh cari di apa sayang nanti boleh cari di kamusnya yang untung apa sinonimnya untung boleh dicari di kamus boleh bukan boleh internet jadi anak-anak itu yang penting mengerjakan tugas dan tepat waktu ya kalau tugasnya hari Jumat hari ini ngumpulkannya ya sebisa mungkin itu ya Jumat malam atau paling 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 tugasnya hari Jumat ngumpulnya dino kemes malah kadang-kadang ngalik terus ya Allah itu ya anak-anak nilai ketahun-jahatnya bagaimana ya anak-anak ya kan sudah kelas 6 kelas 1 tinggi sudah harus menjadi contoh untuk teman yang lain untuk adiknya untuk lingkungannya gitu ya anak-anak ya sudah kelas 6 sudah putih yakin lah sudah ada jiwa kepemiliran kamu disituin kamu oh Jumatnya salah benar weh serah wah tugas nanti putih akan lihat kemarin di korese putih mas nomor 1 belum benar enggak nomor 2 masih belum benarkan itu jadi Bapak Ibu sabar banget sabar sekali oke ya terima kasih yang memberikan pertanyaan tadi ya boleh menggunakan tamus pakai google boleh internet boleh 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 ya wes bapak bapakku menang simbah simbah boleh tapi jangan dolan ya di dalam rumah aja tapi benar pakai google jangan nanti hubungan tempat-tempat yang lain ya tuh masuk tanya dan pertanyaannya ada lagi nanti hampur untuk soal-soal ini dimasukkan ke zoom agar menghormati penerbaya yang menunggu ke zoom silahkan ada pertanyaan yang ya ide pokok pokok digunakan untuk mencari kalimat utama atau pertama itu digunakan dalam teks manfiksi laporan untuk mencapai pengamalan silah pertama pada kehidupan sehari-hari pengamalan silah pertama pada kehidupan sehari-hari silah pertama maki apa ya bu oh ketuhanan yang maha islam nah dilakukan selanjutnya jadi apa kita ya orang islam shalat misalnya nanti kita tulis aja ya saya udah mengerjakan shalat sudah mengerjakan ibadah lainnya gitu ya itu jadi itu kalimat utamanya silah pertama dalam silah jari-jari bisa juga dalam matahari bahagia saya membuat batik motif Yogyakarta jadi pokoknya itu berarti kalimat penjelasnya batik Yogyakarta sudah terkenal di seluruh motifnya misalnya gitu jadi ide-nya tentang motif batik Yogyakarta jadi ternyata bahasa Indonesia itu kaitan seluruhnya banyak sekali baginya IPS globalisasi sudah masuk ke kotak bantul keren ya sekarang aja kalau mau daftar vaksin buana sudah vaksin belum ini ya itu pakai Google Form pakai online daftarnya tapi yang sudah tidak 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 ada alat untuk komunikasi yang pakai online jadi itu yang nama ya oke berarti ide pokok jadi materi hari ini tentang ide pokok selesai mungkin ditambah dengan tadi kata sulit kata sulit kata yang aku mikir hari ini aku sudah menggunakan air conditioner agar badan badan badanku tetap ini bener ya air conditioner AC 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 kaya wah tidak mikir berarti itu kata sulit air conditioner terus kata sulit sudah di kamus bisa di Google bisa kemudian tsunami tsunami anthony gampang nanti tinggal kamu perhatikan baik-baik kalimatnya besok akan lebih jelas lagi di saat pembahasan SKL yang lebih mudah dilajar kemudian atas sulit minggu depan gambarkan minggu depan tidak zoom tapi tugasnya bukti minggu depan itu kalian merintas apa yang akan selesai pekan depan buku tema 1 SKL selesai pekan depan nanti tugasnya akan diberikan bukti hari ahad hari ahad bukti akan berikan tugas untuk senin karena bukti tidak zoom jadi senin tugasnya nanti mudah sekali dan kamu bisa mengerjakannya sembari santai di halaman mau ngerjakan di dapur sambil mau ngerjakan di belakang sambil aman aman sekarang tidak ada aman sambil lihat embeknya lihat kambingnya lihat ayamnya bahasa dan bisa akan dikerjakan di mana saja bisa nah bukti pesan minggu depan ada tanggal 17 Agustus itu hari ulang tahun kemerdekaan kalian pergunakan sebaik mungkin dinikmati acaranya ya karena ada acara kemudian juga dinikmati perayaannya meskipun sasamanya pandemi tapi semangat juang kamu untuk gangshamu ya anak-anak ya jadi kemerdekaan itu ternyata merdeka itu butuh dengan darah dan air mata kamu bisa lihat filmnya kalau dulu aku bukti kecil lihat film Janur Kuming serangan 11 Maret serangan 1 Maret kemudian ada lagi di Ponogoro yang makasnya di Pajanan yang rumahnya di Pajanan selarang itu jadi selarang itu dulu dipakai untuk grillnya di Ponogoro itu aku nonton aku kecil kalau nonton itu rasa kayak ya Allah bahasa Indonesia luar biasa anak-anak ada kesempatan kamu bisa menikmati sebagian film-film perjuangan kamu tanpa biar semangat juangmu untuk Indonesia tetap membara aku masih kecil aku rasa mikir justru waktu kecil itu yang baik kita tinggal kayak Rasulullah Rasulullah itu dulu Mbak Buana berapa tahun ditinggal meninggal ayahnya 6 bulan dalam kandungan jadi ketika 6 bulan ibunya mengandung ayahnya wafat terus dia 6 tahun 6 tahun ibunya wafat kemudian kakeknya umur 8 tahun sekolah dikong angan angan apa Pak ibu dulu kambing ya Pak domba ya Pak ya keba masuk kebule iya kalau baca lagi sirahnya anak-anak jadi meskipun kamu usianya masih SD semangat juang kamu semangat cita-citamu kamu tumbuhkan jadi paling minimal paling-paling minimal itu sekolah musik yang sama tugas dikerjakan kemarin jadi cita ibu maya kemarin dikuti telepon ibu maya ada anak itu baru menuhkan tugas tak WA dulu gak dijawab terus tak telepon padahal bahasa buku juga aloh assalamualaikum belum bilang sama terus rampung ditutup ayah Allah muka-muka nak bisa jadi orang hebat kalau dapet telepon dari guru pak gurumu kalau kamu punya kesulitan sampai saja aku gak ada yang ngajari aku orang muda ngajari enggak ada guru bapak gurumu itu yang gak peduli sama kamu semua itu peduli dengan kalian kalau bu anak itu gas mas itu bentuk kasih sayangnya kalau dina salah aku jelek tidak yang penting kamu memperken tugas nanti kalau diberitahu ini masih salah coba lagi semuanya baik ya bapak itu juga di rumah juga membuat kamu lebih aman sudah pukul 10 30 ada lagi yang mau bertanya oke berarti dinyalakan speaker nya sini saya dibuka ya terima kasih Halo ini masih ada tugas yang lainnya enggak gampang banget ya enggak bisa berapa 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 Bu Habis ini Terima kasih Terima kasih Semoga Semua yang kamu cita-citakan Dan yang disiminkan Jika bukan oleh Allah Terima kasih